Baik Bapak Ibu kita mulai saja Bapak Ibu ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Bapak Ibu Pagi Pagi Luar biasa Tetap semangat Tetap semangat Alhamdulillah Alhamdulillah Baik Bapak Ibu kita ketemu lagi di pembelajaran sinkronus terakhir Untuk agenda kedua pada hari ini Hari ke-15 ya 12, 13, hari ke-15 Yang dimana sama seperti yang sebelumnya Difasilitasi oleh saya Selama untuk pembelajaran agenda kedua ini Bapak Ibu Bapak Ibu Sebelum kita mulai Bapak Ibu Kita cerita dulu sedikit Bapak Ibu Bercerita Pengalaman Bapak Ibu Belajar kemarin Hari ke-14 Pak Hadi Gimana ceritanya Pak Hadi hari ke-14 kemarin Apa yang Pak Hadi alami Baik Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Pembelajaran yang ke-14 kemarin Pak ya Ya Jadi kami ikuti Alhamdulillah Pak Ini sudah masuk Sudah masuk pikiran Dan Pak Pak itu Sudah nyaman Pak Belajarnya Dan kami belajar di modul Alhamdulillah Sampai saat ini Kami nyaman belajar Dan dapat kami Karena Pak Setelah acara Ini Sub-meeting selesai Kami langsung kerja Jadi kami sudah Apa itu Komunikasi Dengan rekan-rekan Apa yang Bapak berikan Sudah kami Terapkan di kantor Pak Syukur Alhamdulillah Apa itu Yang Bapak ajarkan Yang Bapak berikan Depan perempuan Itu saja Pak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Pak Hadi Jadi Semangatnya luar biasa Pak Hadi ya Iya Langsung dikerjakan Dan Supaya tidak Tidak ditunda-tunda Pak ya Iya Oke Kita tidak menggunakan prinsip Kalau bisa dikerjakan besok Kenapa hari ini Pak ya Tapi kita balik Pak ya Kalau bisa dikerjakan hari ini Kenapa harus menunggu besok Oke Thank you Pak Hadi Lanjut kita ke Ibu Nurul Mana Ibu Nurul Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terkait dengan pembelajaran kemarin Sama seperti kayak Pak Hadi Semakin membuka bawasan Terkait dengan pola yang akan kami kerjakan di kantor nantinya Cuma agak sedikit Apa ya Lumayan Terkait dengan tugas yang terakhir diberikan Karena harus berkaitan dengan Renstra dan Iku yang ada di Kerja masing-masing Jadi Kami harus Review Pak Membaca ulang Renstra Dari tahun 2018 Sampai 2021 Kemarin Eh 2023 Jadi Untuk tugas-tugas yang diberikan itu Lumayan untuk membuat kami untuk belajar ulang Untuk belajar ulang Mungkin itu Pak Baik Terima kasih Ibu Nurul Jadi Mengingatkan kembali ya Bu Nurul ya Jadi harus mengkaji ulang Renstra Ibu sudah ketemu dengan Ikunya Iku yang menurut Ibu Perlu ditingkatkan lagi Yang Karena Di tugas itu kan ada hubungannya ke situ Iya Oke Baik Terima kasih Ibu Nurul Lanjut kita ke Bapak-Bapak lagi Pak Amsar Siap Moin izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gimana Pak Amsar Alhamdulillah Pada pagi hari ini Puasa yang ke-9 Kita semua dalam keadaan Sehat-sehat Dan bisa mengikuti kegiatan Pembelajaran Ini Kemalam kemarin Pak Itu yang dapat kami Apa Aktualisasikan Analisis kompetensi bawahan Pak Karena dengan Berkompetensinya Bawahan Dan memiliki bawahan Kompetensi Itu kita sebagai Atasannya Bekerja di zona nyaman Pak Di zona nyaman Dalam arti kata Apabila kita memberikan pekerjaan Bawahan kita paham Apa yang kita kerjakan Sehingga Hasil yang kita diharapkan Sesuai dengan Tujuan organisasi Dan Masalah tugas Pak Tugas yang kemarin Ada kaitannya sama Ikus Sama Bupati Pak Ikunya itu Pak Untuk kepala daerah Jadi disedanya kurang Mereka sudah koordinasi Sama di Keuangan Nanti ke depan Akan kita coba Pak Review kembali Agar Ikus sama Renstra yang disedanya itu Nyingel-nyengel dikit Di bagian-bagian Pak Itu kekurangan kami Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Amsar Jadi Tapi walaupun begitu kan Apa ya Tetap Walaupun gak Sedikit Nggak Tunggu itu Nyantol Tapi Ada nyenggol-nyenggol sedikit Ada Pak ya Ke bagian Untuk Untuk Pak Amsar Angkat Ya Oke Dalam diskusi kita hari ini ya Oke Thank you Pak Amsar Lanjut kita ke Ibu-ibu lagi Ibu Linggo Untuk penjelasannya Baru kemarin saya Nggak terlalu ikutin Kemarin Pak Jadi untuk penjelasannya Kayaknya Saat ini belum bisa Dijelaskan Lebih lanjut lagi Pak Oke Tapi Ibu Sudah mengerjakan tugasnya ya Sudah Pak Sudah dikerjakan Oke Pak Nanti gini Ibu Nanti Apa Saya lupa ya Kemarin itu Begini Begitu selesai Zoom kita Di tempat kami Mati lampu Nggak tahu nih Di tempat kami ini Hidup mati Hidup mati Bagaimana Pak Acara Melakukan aktivitas Kita masih di kantor Kabit apa di sana Kabit produksi Pak Kabit produksi Pak Oh produksi Ya Tahun kemarin Ada tuh yang Dari sini Dari Musirawas Kabit Pengawasan Atau apa dia Di Apa perizinan Pak Di kebun Perkebunan Oh izin kelembagaan Nggak tahu Apa izin Pokoknya Yang Aksi perubahan Kebetulan dengan saya Aksi perubahan Tentang mantau kebun Apa itu Ya itu Kabit Kalau di sini Kabit kelembagaan Pak Kabit kelembagaan Yang dia ngurus Yang perkebunan Perkebunan Izin Usaha perkebunan Nah ya betul Seperti itu Karena di Musirawas Katanya kan banyak Perkebunan kan Iya Betul Pak Oke Baik Thank you Pak Okta Next kita pindah Ke Muratara Bu Ranti Gimana Bu Ranti Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Semoga sehat Amin ya Amin Pengalaman saya Untuk pembelajaran Kemarin Mungkin ada Sedikit pencerahan Walaupun Kurang fokus Pak Karena memang Beberapa hari ini Kurang enak badan Jadi agak Kurang bisa Kurang fokus Dalam menerima Pelajaran Namun Alhamdulillah Masih bisa Mengerjakan tugas Pak Itu aja Pak Sampai Oke Baik Itu Bu Ibu kurang enak Badan saja tugasnya Sudah bagus Sudah optimal Apalagi kalau Ibu Sehat kan Oke Yang penting tetap semangat Tetap semangat Oke Mohon maaf Bu Saya slow respon Dengan WA nya Sebelum saya udah tidur Iya Ngantuk banget Pulang dari Tarawih Itu jam 10 Udah Udah molor Rantin Thank you Bu Ranti Lanjut kita ke Pak Agus Mana Pak Agus Izin Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera Bagi kita semua Mengenai Pembelajaran kita Pada Kemarin Saya juga Pak Ada Agenda Walaupun saya Agenda Kegiatan Yang akan dilaksanakan Yaitu launching Aplikasi Serikandi Jadi Dengan Pak Bupati Jadi setelah Kami Belajar Jam 8 Sampai jam 10 Kami kembali ke kantor Karena kami Mempersiapkan hal itu Jadi kami juga Mohon maaf Misalnya Kata Untuk tugas Kami kadang malam Pak Menggunakan waktu Sampai malam hari Kadang kesibukan Kami Pak Kadang Kami bertemu dengan Staff Untuk briefing Untuk Agenda Pemantapan Kegiatan Yang dimaksud Pak Saya rasa Itu saja yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Agus Iya Saya juga mohon maaf Pak Agus Pak Agus Sampai malam-malam Ngerjakan tugas Iya Iya Oke Baik Kita lanjutkan Ke Prabu Mulia lagi nih Bu Ana Bu Ana Gimana Bu Ana Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Maaf nih Pak Sekarang posisi Sudah pakai HP dulu Pak Karena laptop lagi Di restart Pak Mungkin ya Gak apa-apa Itu oke Mohon maaf juga Pak Mungkin Kami juga mungkin Selalu standby di kantor Pak Karena kekurangan SDM di kantor Kebetulan kepala dinas lagi Ada di Jakarta Yang saya dapat Dari materi Subtansi Agenda 2 Hari ke-14 Kemarin Yang kami tangkap Ini Pak Satu Kita harus melakukan Aksi perubahan Berupa inovasi Dan perlu Menyiapkan kompetensi Yang diperlukan Siapa-siapa Yang dilibatkan Dalam proyek Inovasi ini Dirhubungkan dengan Iku dan Rensra Setelah saya buka Pak Iku dan Rensra Ini mungkin Belum jaman saya Jadi setelah saya Pembeli semalam Itu Hanya menyenggol Sedikit Pak Dari Yang akan saya lakukan Inovasi ini Pak Mungkin nanti Kedepan saya akan Revisi lagi Iku dan Rensra Sesuai dengan RPJP Kota Prabu Mulin Nanti Pak Yang mungkin Mengarah ke situ Karena mungkin SDM Yang kemarin buat ini Kan mungkin Beda pemikiran Dengan kami Dalam membuat Iku dan Rensra Mungkin itu Pak ya Yang kami sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi maksudnya Ketika Apa Bu Ketika Menyusun Iku Dan Rensra Itu Mungkin Bu Ana Belum di sana kali ya Belum di Kesbangpol kali ya Iya Pak Belum Pak Tapi Tetap Ibu Ana Tetap Mengambil dari situ Untuk Landasan tugas Ngerjakan tugas Kemarin ya Bu Iya siapa Iya Jadi walaupun Menurut Ibu Ana Kayaknya Ada pembaharuan Ada yang perlu Diperbaharui nanti Itu ke depannya nanti Di Di ikunya itu ya Bu Ana ya Oke Baik Terakhir kita Pak Ahyar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Kita semua Izin Pak Setelah Saya menang Pelajaran Kemarin itu Setelah Saya dengar Saya Tidak jauh beda Sama Pak Lemsiar Pak Oke Sama-sama Di sekretariat Pak Ya Sama-sama gambar Kalau Kalau yang kami ini Selaras Pak Tapi karena Akhir ini Bertugas Di KBPJ Pak Itu sangat Susah Salih Pak Karena Kita di Kita ini semi Pak Sama seperti Capil Pak Kita ini pegawai daerah Tapi WN Pusat Jadi Untuk Peselarasan Dengan pekerjaan Kami ini Kami Sangat sulit Di sisi lain Kami harus Bebatokan Ke LKPP Di sisi lain Kita Foksi kita Di sini Pak Jadi Agak-agak Cuman enak Tapi Akhirnya Coba-coba Biar dia Selaras Pak Gitu Gitu saja Pak Yang akhir Kesulitan Untuk Tugas itu Pak Karena Kusi sama Yang di Di aplikasi itu Sangat Jauh Pak Saya minta maaf Belum bisa Menjelaskan Itu Harasi anegara Semua Pak Yang saya jalan Oh gitu Iya Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Tapi kan Tapi ini kan Pak ya Artinya Walaupun Seperti itu Tetap Seperti yang Saya katakan Ke Pak Amsar tadi ya Tetap Masih ada Kaitannya Iya Pak Masih ada Kaitannya Baik Bapak Ibu Terima kasih Bapak Ibu Cerita berbagi Pengalamannya Nah Kita lanjutkan Ke Learning journey Kita selanjutnya Paparan Tapi sebelumnya Kita lihat kembali Apa ya Tugas Yang saya belikan kemarin Kepada Bapak Ibu Ya Jadi Gini Bapak Ibu Kenapa saya meminta Bapak Ibu Untuk melihat Kembali Pencapaian Iku Dan Renstra Di OPD Bapak Ibu Ya Karena saya harapkan Bapak Ibu Nah Inilah nanti Langkah pertama kita Ketika kita Menyusun Aksi perubahan Nanti Jadi ketika Bapak Ibu Mau menyusun Aksi perubahan Di agenda keempat ya Nah Bapak Ibu Bisa lihat disini Kenapa Karena Pencapaian Iku Pencapaian Iku Ini Nanti akan Bapak Ibu Hubungkan dengan Kinerja yang ada Selama ini Kinerja organisasi Yang selama ini Ya Filosofinya Seperti saya katakan Di awal Filosofi dari Pembelajaran PKA ini Adalah Menumbuh Kembangkan Jiwa Kepemimpinan Kinerja Ya Beda Dengan PKP Atau PIMPAT Kalau PIMPAT Ya Kepemimpinan Melayani Dia sebagai pelayan Maka dia Lebih berbicara Kepada Bagaimana Untuk meningkatkan Pelayanan publik Meningkatkan kualitas Pelayanan publik Tapi kalau Bapak Ibu Yang Di dalam Jabatan Administrator Itu berpikirnya Bagaimana Untuk meningkatkan Kinerja Nah Salah satunya Caranya itu Dengan melihat ini Tadi Pencapaian Iku Nah Nanti Dari Oh ternyata Yang ini Menurut Bapak Ibu Presentasinya Masih kurang Nah yang ini Yang perlu Ditingkatkan Hubungkan Kinerja apa Untuk meningkatkan Ini Baru nanti Bapak Ibu Rumuskan Inovasi apa Yang akan Bapak Ibu Lakukan Dan itu Nanti Bapak Ibu Dituliskan Di Aksi Perubahan Di proposal Aksi Perubahan Nah Seperti itu Ya Bapak Ibu Makanya Saya tanya tadi Walaupun Kata Pak Amsar Atau Pak Pak Hyar Sepertinya sedikit Sekali Menyenggol Tapi masih tetap 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 ada Ambil Iku yang Menurut Bapak Ibu Yang Lebih banyak Atau apa ya Lebih banyak Kaitannya dengan Tusi Tusi Bapak Ibu Tukis Bapak Ibu Sebagai Misalnya Pak Hyar Atau Pak Amsar Tadi sebagai Kabaknya Ya Atau seperti Kata Bu Ana tadi Kayaknya Ikunya ini Perlu ada Perubahan Karena pada saat Penyusunan di Renstra itu Ibu Ana Belum kesana Nah mungkin Ini nanti Akan menjadi Ide ketika Misalnya Untuk yang Kelima tahun Kedepan Ibu Ana Masih disitu Mungkin Ibu Ana Bisa memasukkan Ide-ide Yang Menurut Bana Dalam Perumusan Iku Ya Oke Jadi disitu Bapak Ibu Ya Selalu saya ingatkan Tidak bosan-bosan Saya ingatkan Bahwa Bapak Ibu Adalah peningkatan Kinerja-kinerja Makanya Nama mata pelatihannya Agenda 2 Nama agendanya Kepemimpinan Kinerja Agenda 3 Manajemen Kinerja Agenda Keempat Itu aktualisasi Kepemimpinan Kinerja Mata pelatih Agenda keempat Ada studi Lapangan Kinerja Kemudian Kemudian ada Aksi perubahan Kinerja Dan sebagainya Jadi Tetap Kita jadi Jadi dalam Koridor kita Adalah Kinerja Walaupun nanti Di aksi perubahan Bapak Ibu Berbicara tentang Pelayanan Nanti Kaitkan dengan Kinerjanya Bukan Kaitkan Kaitkan dengan Kinerjanya Bukan Bapak Ibu Tetap Memperaiki Kualitas pelayanan Nanti Di dalam Paparan Bapak Ibu Itu tetap Masukkan Kaitkan dengan Kinerjanya Nah salah satunya Dengan melihat Ini tadi Di iku Yang mana Yang Saya lakukan Ini Maksudnya Kemana Nah gitu Bapak Ibu Oke Jadi Seperti itu Bapak Ibu Jadi Organisasi View of Future Itu Artinya Itu Kedepan Lembaga OPD Kita Kedepannya Mau Dibawa Kemana Mau Dijadikan Apa Gitu Oke Oke Bapak Ibu Sekarang kita Langsung Kepaparan Iya Saya tawarkan dulu Sebelum kita pilih Saya tawarkan Siapa yang bersedia Pertama Silahkan Bu Nurul ya Silahkan Bu Nurul Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Di sini kami Akan Memaparkan Tugas individu Terkait Dengan Implementasi Dari Manajemen Perubahan Sektor Publik Di sini kami Mengambil judul Menuju Birokrasi Yang efektif Dan responsif Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan keluarga Rencana Disusun oleh Nurul Aini SKM Pendahuluan Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Pendudukan Dan pembangunan Keluarga Penduduk harus menjadi Titik sentral Dalam pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia Pembangunan Pembangunan Berkelanjutan Adalah Pembangunan Terencana Di segala Bidang Untuk menciptakan Perbandingan Ideal Antara Perkembangan Kependudukan Dengan Gaya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Serta Memenuhi Kebutuhan Generasi Sekarang Tanpa Harus Mengurangi Kemampuan Dan Kebutuhan Generasi Mendatang Sehingga Menunjang Kehidupan Bangsa Dua Hal Pokok Yang perlu Diperhatikan Dalam Membahas Integrasi Penduduk Dan Pembangunan Yaitu Penduduk Tidak Hanya Diperlakukan Sebagai Objek Tapi Juga Harus Subjek Pembangunan Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Lubuk Linggau Dimimpin Oleh Kepala Dinas Yang Berada Di Bawah Tanggung Jawab Wali Kota Melalui Sekretaris Daerah Dibantu Oleh Sekretaris Yang Membawahi Subbagian Perencanaan Program Dan Keuangan Dan Subbagian Kepegawaian Dua Bidang Pengendalian Keluarga Berencana Membawahi Seksi Distribusi Alat Kontrasepsi Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Seksi Pembinaan Kesertaan KB Sementara Untuk Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan Dan Pergerakan Membawahi Seksi Advokasi Dan Pergerakan Seksi Penyuluhan Dan Pendaya Gunaan Kader Keluarga Berencana Seksi Pengendalian Penduduk Dan Informasi Keluarga Yang Terakhir Bidang Ketahanan Dan Kejateraan Keluarga Membawahi Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera Seksi Bidang Ketahanan Keluarga Balita Anak Dan Lansia Dan Seksi Bidang Ketahanan Remaja Serta Jabatan Fungsional Keluarga Berencana Lainnya Disini IKU Indikator Utama Dinas Pendalian Penduduk Tahun 2021 Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dengan Sasaran Strategis Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk Dari Kelahiran Indikator Atau Tujuannya Adalah Rata-rata Jumlah Anak Perkeluarga Angka Kelahiran Kasar Dan Persentase Cakupan Pasangan Usia Subur Yang Istrinya Di bawah 20 Tahun Disini Kami Di Renstra Mengambil Analisa Lingkungan Dengan Pola Analisis SWOT Di mana Empat Polanya Yaitu Kekuatan Kelemahan Peluang Dan Ancaman Kalau Untuk Kekuatan Di Dinas Pengendalian Penduduk Itu Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Visi Dan Misi Kualitas SDM Sistem Kerja Administrasi Tersedianya Peraturan Perundang Undangan Kewenangan Otonomi Daerah Penerapan Informasi Teknologi Yang Mewadai Meningkatkan Disiplin Waktu Dan Kerja Animo Masyarakat Untuk Berkabih Sangat Tinggi Kalau Kelemahannya Pelaksanaan Tupoksi Yang Belum Optimal Dana Operasional Yang Terbatas Belum Tersedianya Data Dan Informasi Yang Akurat Pada Sebagian Bidang Tertentu Profesional SDM Aparatur Penduduk Berkencana Dan Lain Untuk Peluang Respon Positif Masyarakat Terhadap Kebijakan Pemerintah Organisasi Perempuan Semakin Bertambah Perkembangan Teknologi Dan Informasi Yang Semakin Baik Dan Animo Masyarakat Berkabih Sudah Semakin Besar Terkait Dengan Ancaman Masih Rendahnya Pemahaman Terhadap Informasi Dan Teknologi Tingginya Perkembangan Budaya-budaya Yang Berasal Dari Luar Dan Masyarakat Masih Membedakan Kesetaraan Gender Terhadap Perempuan Disini Beberapa Potensi Perkembangan Organisasi Di Dinas Pengendalian Penduduk Yang Pertama Adalah Digitalisasi Proses Administrasi Yang Kedua Edukasi Dan Promosi Online Yang Ketiga Penggunaan Aplikasi Mobile Yang Keempat Analisis Data Demografi Terlibatan Masyarakat Melalui Faktum Online Dan Peningkatan Kualitas Layanan Perkembangan Birokasi Sektor Publik Di Dinas Pengendalian Penduduk Berdasarkan Renstra Adalah Kunci Untama Untuk Meningkatkan Efektivitas Efisien Dan Dampak Dari Program Pengendalian Penduduk Melalui Renstra Yang Terarah Dan Terukur Dinas Pengendalian Dapat Mencapai Berbagai Tujuan Strategis Antara Lain Peningkatan Akses Dan Kualitas Layanan Pemanfaatan Teknologi Informasi Kemitraan Dan Kolaborasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelolaan Data Dan Analisis Jadi Dengan Mengimplementasikan Renstra Dengan Sungguh Dinas Pengendalian Penduduk Dapat Mencapai Kemajuan Yang Signifikan Dalam Upaya Mereka Untuk Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Dan Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Jadi Kami Sinkron Terkait Dengan Tugas Kemarin Dan Tugas Hari Ini Pak Kemarin Kita Terkait Dengan Kekurangannya SDM Ternyata Sudah Masuk Dalam Iku Kita Memujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Jadi Ada Sinkronisasi Antara Iku Dan Kepemimpinan Transformasional Kemarin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Kepada Bu Nurul Silahkan Bapak Ibu Memberikan Tanggapan Respon Atau Komentar Apa Yang Sudah Dibuat Oleh Bu Nurul Ini Silahkan Bapak Ibu Ijin Pak Nanggap Ya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Tadi Menyimak Apa Yang Disampaikan Bu Nurul Itu Menurut kami Cukup Cukup Baik Sekali Pak Tapi Perlu Kami Sampaikan Juga Masalah Pelayanan Kepada Masyarakat Khususnya Sekarang Kita Sedang Menurutkan Stunting Jadi Mungkin Bisa Nanti Itu Dimasukkan Untuk Penurunan Angka Stunting Karena Di Sumatera Selatan Ini Angka Stuntingnya Dulu Cukup Tinggi Tapi Sekarang Sudah Berangsur Turun Karena Itu Pengalaman Kami Di Kecamatan Pak Kami Di Kecamatan Itu Di Apa Tapi Di Delduk Atau Penduduk Sering Turun Kelapangan Untuk Mengidu Masyarakat Untuk Menurunkan Stunting Itu Saja Menurut kami Mungkin Bisa Dimasukkan Apa Dimana Nantinya Di Dalam Ini Untuk Masalah Stunting Itu Sangat Penting Sekali Terima Kasih Saja Pak Tanggap Kami Baik Terima Kasih Pak Hadi Bu Nurul Bisa Ditanggapi Lagi Satu Menit Terima Kasih Masukannya Pak Hadi Itu Kalau Untuk Kebetulan Sebelum Menjadi Sekretari Saya Adalah Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga Yang Membawahi Stunting Jadi Untuk Stunting Memang Program Nasional Dengan Target Di Tahun 2024 Adalah 14% Di Tahun 2021 Kita 22,8% Dan Tahun 2022 Kita Sudah 11,7% Jadi Jauh Di Bawah Standar Nasional Jadi Itu Sudah Terkait Kita Kita Ada Tim TPPS Mungkin Dari Kecamatan Adalah Termasuk Dalam Salah Satu Dimana Pak Camat Adalah Ketua Koordinasi Di Tingkat Kecamatan Untuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Masing Untuk Disini Kami Akan Mencoba Masukan Dari Pak Hadi Mungkin Itu Pak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Nurul Terima kasih Pak Hadi Jadi Menarik Sekali Bagus Sekali Apa Yang Sudah Dikerjakan Bu Nurul Ini Di Tugas Ini Saya Senang Sekali Saya Merasa Puas Dengan Hasilnya Artinya Bu Nurul Sudah Klik Dengan Apa Yang Saya Maksudkan Bu Nurul Bu Nurul Sudah Bercerita Tentang Dari Judulnya Sudah Tergambar Future Future Apa Organisasional Future Bahwa Bu Nurul Punya Angan-angan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Percana Kota Lubuk Linggau Ini Akan Menjadi Dinas Yang Memiliki Birokrasi Efektif Dan Responsif Nah Dari Situ Sudah Tergambar Apa Yang Dienginkan Oleh Bu Nurul Kemudian Bu Nurul Sudah melihat Ada Ikunya Nah Cuma Mungkin Saya juga Sudah Lihat Karyanya Yang Papernya Iku Iku Ibu Buat Di Tahan Tayang Ini Ibu Masukkan Ketercapaian Menurut Ibu Sudah Berapa Sudah Ketercapaian Nah Nanti Hubungkan Kesitu Artinya Untuk Menuju Birokrasi Efektif Ini Iku Ini Yang Menurut Ibu Perlu Ditingkatkan Lagi Pencapaian Iku Ini Perlu Ditingkatkan Lagi Pencapaian Kenapa Saya Katakan Sedikit Itu saja Yang perlu Ditambah Tapi Untuk Yang Lainnya Sudah Bagus Artinya Saya juga Sudah Baca Bahan Di Paper Ibu Saya juga Sudah Baca Di Paper Ibu Kirimkan Itu Sudah Ibu Sudah Menggambarkan Disitu Ibu Ada Kekuatannya Ibu Sudah Bisa Membaca Situasi Membaca Medan Oh Kekuatan Dinas Kami Ini Kami Kemudian Ide Ibu Kalau Kita Lihat Bisa Ibu Scroll Kebawah Lagi Ide Ibu Nah Ini Jadi Ide Implementatif Ibu Yang Ini Ide Implementatif Ibu Yang Ini Ide Ide Implementatif Ide Implementatif Kalau Kita Lihat Disini Ibu Sudah Masuk Dengan Apa Yang Diminta Oleh Pemerintah Sekarang Smart Government Artinya Ide Ide Ibu Ini Sudah Memasukkan IT Digitalisasi Promosi Online Platform Online Aplikasi Mobile Ide Ide Yang Ibu Gulirkan Ini Sudah Sesuai Dengan Harapan Pemerintah Untuk Mewujudkan Smart Government Atau Pemerintahan Berbasis Elektronik Seperti Itu Jadi Ide Sudah Bagus Tinggal Nanti Di Antara Ide Ide Ini Mungkin Ibu Akan Ambil Satu Saja Di Langkah Di Aksi Perubahan Ibu Nanti Kayaknya Yang Nomor Dua Misalnya Digitalisasi Proses Administrasi Kenapa Mungkin Menurut Ibu Saya Sebagai Sekretaris Lebih Banyak Administrasi Yang Ini Sesuai Dengan Tusi Saya Kemudian Juga Nanti Ibu Hubungkan Dengan Yang Iku Yang Ibu Paparkan Tadi Pencapaian Iku Itu Bagus Sekali Menarik Sekali Saya Senang Sekali Pembukaan Yang Bagus Sekali Dari Ibu Nurul Jadi Sudah Sesuai Nanti Baru Untuk Pengembangannya Di Antara Ide Ide Ini Ibu Nurul Ambil Misalnya Sesuai Dengan Tusi Saya Di Administrasi Misalnya Kemudian Saya Punya Usul Mau Digitir Prolasi Administrasi Nah Mungkin Kalau Kita Berbicara Tentang Asik Perubahan Nanti Bapak Ibu Nurul Mungkin Ibu Nurul Administrasi Banyak Ibu Ibu Mungkin Bisa Batasi Di Bawah Bidang Ibu Apakah Administrasi Kepegawaian Apa Administrasi Surat Menyurat Apa Perencanaan Apa Keuangan Pokoknya Yang Ada Hubungannya Dengan Terus Ibu Sebagai Sekretaris Jadi Nanti Skopnya Dikerucutkan Lagi Ibu Nah Yang Ibu Sudah Buat Sudah Bagus Karena Di Pembelajaran Kita Ini Saya Memintanya Itu Di Organisasi Secara Keseluruhan Bukan Hanya Di Sekretariat Bukan Hanya Di Bidang Yang Bapak Ibu Duduki Sekarang Tapi Secara Global Secara Umum Makanya Bu Nurul Punya Angan-angan Bahwa Organisasinya Akan Mewujurkan Birokrasi Yang Efektif Dan Responsif Baik Kita Kasih Apos Untuk Bu Nurul Tepuk Salud 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 Terima kasih Pak Pokoknya Saya bocorkan Sedikit Nilai Dari Saya Di atas 90 Sudah Saya Kasih Nilai Terima kasih Pak Silahkan Lanjut Next Siapa Apalagi Yang Bersedia Aduh 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 Nanti Aduh Silahkan Berhenti Silahkan Berhenti Ibu Belum Di Unmute Speakernya Bu Pak Ini Sudah Kelihatan Belum Pak Serius Belum Kelihatan Ibu Baru Suaranya Kedengeran Mungkin Teman-teman Yang lain Dulu Aja Pak Oke Silahkan Siapa Ini Ini Ada Izin Dari Pak Amsar Katanya Ditebul Lagi Mati Lampu Tempat Dia Siapa Sudah Bisa Bergabung Lagi Pak Silahkan Atau Pak Amsar Silahkan Kami Akan Coba Memaparkan Peningkatan Kinerja Pada bagian Universasi Sekretariat Daerah Kewatan Tebow Yang Mana Judul Ini Kami Angkat Dari Menyesuaikan Ibu Sekretariat Daerah Kewatan Tebow 2003- 2026 Yang Mana Kinerja Utama Meningkatkan Kinerja Penggara Pemerintah Daerah Dengan Indikator Nilai Penataan Dan Penguatan Organisasi Di Sini Kami Work Perkembangan Pelayanan Publik Menuju Konsep Pemerintahan Kelas Dunia Pada Pemerintah Daerah Akan Melibatkan Berbagai Transformasi Dalam Penyenggaraan Layanan Publik Dan Manajemen Administrasi Di Sini Kami Coba Untuk Mencapai Itu Kami Mencoba Analisis Kinerja Pegawai Di Sini Kami Sudah Memiliki Kekuatan Jumlah Sumber Daya Aparatur Sesuai dengan Kompetensi Belum Optimal Sorry Pak Kekuatan Kekuatannya Itu Tersedianya Standar Pelayanan Tugas Dan Fungsi Bagi Organisasi Jelas Kebijakan Dukung Pimpinan Tersedianya Anggaran Unif Kerja Bagi Organisasi Merupakan Kudidator Dan Gerbang Utama Dalam Melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan Daerah Di Sini Kami Masih Mempunyai Kelemahan Kelemahannya Adalah Jumlah Sumber Daya Aparatur Yang Sesuai Dengan Kompetensi Belum Optimal Serana Perusahaan Penunjang Masih Kurang Sistem Root Dan Punishment Kepada Aparatur Belum Efektif Sekrenasi Dengan UPD Belum Efektif Keterbatasan Anggaran Dan Implantasi Anggaran Berbasis Kinerja Belum Optimal Nah Di Poin Inilah Yang Sering Bermasalah Dan Sering Menjadi Kendala Besar Bagi Organisasi Itu Untuk Berbuat Lebih Luas Dengan Afti Yang Lebih Baik Itu Keterbatasan Anggaran Karena Berusaha Kita Mencoba Saat Pembahasan Anggaran Kita Sampaikan Visi Kita Harus Didukung Dengan Anggaran Apa Artinya Cita-cita Mimpi Kita Tinggi Kalau Tidak Didukung Dengan Komitmen Pimpinan Dan Tersedia Anggaran Disini Kami Coba Baca Peluang Peluang Itu Pengembangan Layanan Digital Peningkatan Keterbukaan Dan Transformasi Pengguna Teknologi Pemantau Dan Evaluasi Kemitraan Dengan Swasta Dan Pihak Ketiga Peningkatan Kapasitas Pegawai Inovasi Dalam Pelayanan Itu Nanti Yang Kami Angkat Di Aksi Perubahan Kami Tantangannya Adalah Perubahan Kebijakan Pemerintah Keterbatasan Sumber Daya Finansial Yang Tidak Yang Tidak Dilukung Anggaran Yang Maksimal Tingkat Birokrasi Kesenjangan Teknologi Tuntutan Masyarakat Yang Semakin Tinggi Ancaman Keamanan Siber Ancaman Demografi Dan Urbanisasi Resetensi Terhadap Perubahan Ketidakstabilan Politik Krisis Kesehatan Dan Bencana Alam Dan Beberapa Prinsip Dan Strategi Dapat Diterapkan Dalam Manajemen Perubahan Di bagian Organisasi Ketaira 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 Kemauan kami Kepemimpin Yang Kuat Komunikasi Efektif Keterlibatan Stakeholder Pengelolaan Perubahan Secara Bertahap Pengembangan Fasilitas Pegawai Penguatan Dan Reward Evaluasi Pembelajaran Kelanjutan Gesenambungan Adaptasi Disini Kami ingin Menjelaskan Keterlibatan Stakeholder Karena Bagian Organisasi Ini Hanya Fasilitator Fasilitator Untuk Menyembatani Beberapa Semua OPD Untuk Mencapai Tujuan Secara Garis Besar Sesuai Dengan IKU Yaitu Keterlibatan Meningkatkan Keterjaan Penyenggaraan Pemerintah Daerah Nah Organisasi Ini Hanya Jembatan Fasilitator Yang Bisa Menguatkan Itu Adalah OPD OPD Semua OPD Yang Terkait Sebelum Ditutup Kami Dengan Keterbatasan Sumber Daya Yang Ada Dan Pendanaan Yang Ada Alhamdulillah Di 2023 Untuk Kabupaten Tebo Itu Mendapat Peringkat Pertama Penilaian Publik Oleh Ombudsman RI Jadi Kami Belum Puas Di Situ Dalam Arti Kata Ini Baru Level Provinsi Kami Berusaha Seperti Mengulangi Keberhasilan 2022 Itu Kami Masuk Sepuluh Besar Nasional Akan Tetapi 2023 Terjun Terjun Tidak Masuk Lagi Nasional Tetapi Masih Bertahan Di Provinsi Nah Keinginan Kami Dengan Adanya PKA Ini Pak Kami Buat Ingin Inovasi Agar Kami Bisa Kembali Lagi Masuk Ke Tekad Nasional Pak Di Pelayanan Publik Maupun Yang Lainnya Terima Kasih Pak Mohon Masukkan Dari Kawan-kawan Semua Untuk Perbaikan Proyek Perubahan Kami Di depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Pak Amsar Silahkan Bapak Ibu Ditanggapi Silahkan Siapa Ibu Atau Bapak Siapa Saya dulu Oke Silahkan Adi Maknian Ya Terima kasih Pak Adi Ya Bagaimana Saran Pak Adi Komentar Pak Adi Bentar Pak Langsung Pak Materi kami Pak Masuk Oh langsung Oh langsung Oke Oke Sebentar Pak Kalau gitu Sebentar Pak Saya minta waktu dulu Kita Angkapi Pak Amsar dulu ya Ya Pak Amsar Saya juga sudah baca Di Pak Amsar Ininya ya Di Di yang Papernya Selain melihat layangan ini Saya juga baca Sudah baca Pak Amsar kirim itu Jadi begini Pak Amsar Disitu sudah tergambar Dari cerita Pak Amsar tadi Sudah tergambar Bahwa Angan-angannya Bahwa ke depannya tadi ya Menjadi Menjadi Pelayan publik yang berkualitas Masuk Dalam skala nasional Tadi Level nasional Pak Karena 2023 sudah sampai Di titik itu Pak Mau Mengulang kembali gitu Pak Terlalu Oke Nah Tetapi Saya juga sudah Lihat ke ininya Pak Amsar Belum Merumuskan Ide-ide implementatif Pak Amsar Apa Belum Kira-kira Apa yang akan Pak Amsar Lakukan Nah gitu Karena itu nanti Bisa kita Breakdown Seperti yang kata Saya kan Bu Nurul tadi kan Secara keseluruhan Di organisasi Ini 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 Nah di breakdown Ya dipecah lagi Oh Sesuai dengan tusi saya Yang ini Nah kemudian Yang ini juga masih luas Kita persempit lagi Nah seperti itu Seperti saya contohkan Ke Bu Nurul tadi kan Bu Nur sekretaris Ngambil misalnya Digitasi administrasi Administrasi banyak Administrasi apa Ada surat menyurat Ke pegawai yang misalnya Ada Ada perencanaan Mungkin dibawa Bu Nurul kan Nah itu nanti Pak Amsar Seperti itu juga Subak Subak apa Di situ Yang menurut Pak Amsar Yang Perlu Untuk ditingkatkan lagi Kinerjanya Itu yang pertama Kemudian yang kedua juga Masalah pencapaian ikunya juga Pencapaian ikunya Mungkin Pak Amsar Ambil yang mana Ya iku yang mana Yang mau dilihat Ya Pencapaiannya Iku yang mana Seperti yang dipaparkan Bu Nurul tadi kan ada iku Oh yang ini kayaknya Yang perlu untuk Ditingkatkan Nanti hubungkan Ya Nah tapi Secara Analisanya Sudah ada itu Sudah tergambar Pak Amsar sudah bisa Menggambarkan ada Peluang Ada Suat tadi ya Suat tadi Ada kekuatan Kelemahan Sudah bisa menggambarkan Sehingga Tadi sudah terlintas juga Di pikiran Pak Amsar tadi Kalau saya tidak Salah dengar tadi Bahwa Di peluang ini Yang akan Pak Amsar Ambil salah satu Untuk diaksi perubahan Nanti ya Pak Amsar ya Kalau gak salah tadi Ya Yang di peluang Atau yang dimana Tadi yang ini Pak ya Iya Pak Jadi rencananya Pak Amsar Di antara peluang ini Nah stressing Pak Amsar Yang ini nanti Tapi jangan-jangan lupa Sesuai dengan Yang organisasi Yang mau dibawa Pak Amsar tadi Menjadi Berkelas Apa tadi World class Ya World class government Tadi ya Nah menjadi itu Maka itu tadi Maka Hubungkan juga ke Bagaimana Mentransformasi digital Di tempat Pak Amsar Oke Itu yang Insya Allah nanti Yang di inovasi Dalam pelayanan Dalam penyelaran pelayanan Yang itu Yang terakhir itu Pak ya Ya Jadi Pak Amsar nanti Stressinya ke situ kan Saya nanti ke situ Oke Jadi Begini Bapak Ibu Nanti di Asim Perubahan juga saya katakan Saya kasihkan juga Saya ulang kembali Bahwa nanti Alur pikir kita Seperti ini Bapak Ibu Seperti apa Ini piramida gini ya Kita piramida terbalik Jadi kita membaca dulu Fenomena-fenomena Apa yang ada di situ Kemudian kita lihat Kemudian dari situ ada Iku apa yang Kinerja apa yang perlu Ditingkatkan Dari pencapaian ikunya Kemudian dari situ Baru Kita menganalisis Kelemahan Yang tadi Yang SWOT tadi Menganalisis kelemahan itu Maka muncullah Ide-ide implementatifnya Nah dari ide itu kan banyak Dan mungkin juga Kita ambil semuanya Kita Buat juga Alur pikirnya Seperti ini Piramida terbalik ini Jadi dia Alur pikir kita Dari umum ke khusus Baik kita kasih tepuk salun Untuk Pak Amsar Tepuk salut 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 Oke Pak Hadi udah siap Silahkan monggo Pak Hadi Siapa? Ya Kami setia menunggu Pak Nah Ada muncul Silahkan Pak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tugas individu Implementasi peraturan bupati Nomor 6 tahun 2003 Manajemen perubahan sektor publik Dinas transmigrasi dan tenaga kerja Kompeten lahat Ya nanti Perencanaan merupakan salah satu fungsi Manajemen yang penting Dan saling terkait satu sama lain Dalam menentukan tindakan masa depan yang tepat Untuk mencapai tujuan Dan sasaran yang ditetapkan melalui urutan pilihan Dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia Dalam perencanaan strategis kegiatan Organisasi Organisasi pemenang di masa depan adalah Organisasi yang memiliki Yang memiliki yang tinggi Sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan Berinovasi dan berkalorobrasi dengan berbagai pihak Tendatipun demikian Tetap lekat pada diri identitas diri sebagai pembeda Analisis pembersalahan Satu Langkah menjabarkan lebih lanjut Pisi dan misi serta kebijakan lain Dengan merumuskan program Dan pembangunan sebagai langkah Dan strategi Untuk mencapai pisi misi Serta tujuan dinas transportasi dan tenaga kerja Dua Tersusunnya tujuan dan sasaran Kelaksanaan tugas roda pemerintahan daerah Dalam pembinaan kemasyarakatan Tiga Bagaimana Tersusunnya berbagai kebijakan dan program Dinas tenaga kerja Transportasi dan tenaga kerja Keputin Lahan Yang akan menjadi Perdoman bagi penyusun Rencana pembangunan dalam kurun waktu Satu tahun anggaran Implementasi Sebagaimana yang datur dalam peraturan Bupati Lahat Nomor 6 tahun 2023 Tugas dinas transmigrasi dan tenaga kerja Keputin Lahan adalah Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja Dan bidang transmigrasi Dengan Memimpin Merencanakan Mengorganisasi Mengorganisasi Membinah Mengendalikan Mengawasi Dan mempertanggungjawabkan Semua kegiatan Kemudian Sini kami dapat jelaskan Dinas serta mengadakan hubungan kerjasama dengan perangkat daerah lain Berdasarkan asas otonomi dan tugas Pembantuan yang bergudukan dan bertanggungjawab kepada kepala daerah Melalui sekretaris daerah untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas tenaga kerja mempunyai fungsi Yaitu Satu Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja Kedua Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pelatihan produktivitas kerja Tiga Pembinaan pelaksanaan di bidang pelatihan produktivitas tenaga kerja Ini Berikut Dapat kami sampaikan Berikut Kondisi Pegawai Dinas Transpensi Kerja Kompetilahat Berdasarkan pasal tiga Susunan Berdasarkan pasal tiga Peraturan Bupati Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja Sebagai yang dimaksud dalam pasal dua Air satu Terdiri Satu Palak Dinas Dua Sekretariat Tiga Bidang pelatihan Produktivitas dan penempatan teknik Kerja Empat Bidang hubungan industri dan jaminan sosial tenaga kerja Lima Bidang ketransmigrasian Tujuh Unit pelaksanaan teknis Dinas Ini yang masuk unit pelaksanaan teknis Ini Pak Masuk BLK Jadi BLK itu dibawah daripada Dinas Administrasi Tiga Yang selanjutnya Kelompok Jabatan Profesional Ada pun Japat kami jelaskan juga Bahwa Pegawai daripada Dinas Transmigrasi Kerja Ini Berjumlah 35 orang Yaitu Laki-laki 20 dan perempuan 15 orang Sedangkan golongan Yang dapat Juga kami sampaikan juga Bahwa Golongan 2 Berjumlah 12 orang Golongan 3 Berjumlah 19 orang Dan golongan 4 Berjumlah 4 orang Ada pun sini Saya akan jelaskan bahwa Sebagai sekretaris Dinas Dinas Tenggara Kerja Kau telahat Penulis memiliki Satu tugas Yaitu perencanaan Penyusunan Rencana kegiatan Dan seterusnya Dan seterusnya Rencana program Dan kegiatan Sasaran rencana Pembangun jangka pendengar Daerah adalah Menurut tingkat Pengangguran terbuka Yang diimplementasikan Dalam sasaran program Yaitu Meningkatnya kualitas Dan produktivitas Tenaga kerja Dengan target Kinerja adalah Rasio Tenaga kerja Yang mendapatkan Pelatihan kerja Meningkatnya Kesempatan kerja Dengan target Kinerja adalah Presentasi Pemenempatan Pencari tenaga kerja Ini dapat kami Sampaikan juga Bahwa Permasalahan yang Dihadapi Dinas Transmisi Tenaga kerja Kepatian Lahat Satu Satu Yaitu Tenggara kerja Angkatan kerja Sebagai besar Pemberdayakan rendah Yaitu Tidak sekolah Dan sampai dengan Tamak sekolah dasar Jadi Pendidikannya Sangat rendah Yang kedua Tenggara kerja Pendatang Menjadi pesaing Tenggara kerja Lokal Dalam merebut Kesempatan kerja Atau Peruang berusaha Yang ketiga Perdagangan Yang ketiga Perdagangan bebas Membawa implikasi Terakhir semakin Tanya persen Usaha kerja Sedangkan Untuk menghadapi itu Dan untuk Mengatasi Masalah tersebut Satu Meningkatkan Pelayanan Pencari kerja Dan informasi Pasar kerja Kedua Meningkatkan Penyelenggaraan Pelatihan kerja Tiga Meningkatkan Pembinaan Dan pengawasan Pelaksanaan Dan peraturan Perundangan Tempat Meningkatkan Pembinaan Anu Silakan Terima kasih Baik Terima kasih Kepada Pak Hadi Silakan Tanggapan Dari Bapak Ibu Silakan Bapak Ibu Tanggapannya Izin menanggapi Pak Sebentar Silakan Izin Pak Hadi Ya siap Kita Kita Pengen Tahu Aja Pak Dari capaian Dari Iku Semar Serannya Pak Terima kasih Pak Baik Hubungannya Kepencapaian Iku Maksudnya Pak Hadi Ya Ini hubungannya Yang Sama Iku Pertama Pak Kami Telah mengadakan Legalitasi Pak Masalah Pelayanan Untuk Pembuatan Percari Kerja Pak Jadi Indikatornya Indikator kerja Utamanya Itu Pak Yang kami Tingkatkan Dan sekarang Lagi Dalam Uji Coba Tapi mudahan Kedepan Lebih baik Lagi Itu saja Pak Indikator utama Indikator kerja Utamanya Digitalisasi Pak Digitalisasi Masalah Pencari Kerja Digitalisasi Pak Ya Digitalisasi Oke Baik Terima kasih Pak Hadi Nah Disitu yang Pak Hadi Ada permasalahan ya Ada permasalahan Disitu Pak Hadi bikin ya Ya Ada permasalahan Kemudian Ada Analisis Analisis kekuatannya Ada Pak Yang Itu ada yang Seperti yang Bu Nurul Pak Amsar Tadi kan Peluangnya mana Kekuatan Jadi kekuatan Di bagian Bapak Pembangunan ya Iya Pak Kekuatan di bagian Pembangunan itu Apa Lemahannya Apa Yang menurut Analisa Bapak ya Kemudian Nah dari situ Nanti Baru Bapak Bisa Memunculkan Memunculkan Ide-ide Implementatif Kalau kita Kembali ke Pak Amsar Tadi Yang dikata Pak Amsar Dari Peluang Kalau tidak salah Peluang tadi Pak Amsar Ada poin yang terakhir itu Nah yang Pak Amsar Mau dikembangkan Yang itu Nah gitu Jadi Ada Runutnya Muncul Ide-idenya itu Muncul Ide-idenya itu Setelah melakukan Analisis Nah gitu Pak Hadi Tapi kalau untuk Seperti kata Pak Hadi Sudah tercapai Jadi Yang Mau dibawa Kemana Organisasinya itu Artinya tadi Menjadi Organisasi yang digital Digital ya Ya Yang dikatakan Pak Hadi Tadi kan Nah cuma Kita belum melihat Terutama saya Ya mungkin Yang Bapak Ibu Yang lain sudah melihat Baik dari paparan Maupun dari Tayangan tadi Saya belum melihat Ketergama Apa ya Ide-idenya apa Nah ide-idenya apa Oke Batas ide-ide apa Jangan Walaupun belum Karena tadi Yang Buk Nurul Pak Amsar juga Masih umum juga Tapi that's okay Ya Nanti di spesifiknya Di aksi perubahan Nah tapi Sudah mendapatkan Bayangan Kira-kira Ini loh yang Akan saya angkat Nah seperti itu Ya Ini kan baru-baru Perencana kita Nah siapa tahu Nanti setelah Bapak Ibu belajar Agenda ketiga Setelah belajar Agenda keempat Berubah lagi Tidak apa-apa Yang jelas Pembelajaran kita adalah Kita berbicara tentang Proses Proses untuk Melakukan suatu Aksi perubahan Proses untuk Melakukan Perubahan Karena ini Kaitannya dengan Mata pelatihan Manajemen perubahan Sektor publik Jadi Kita Rencana kita Akan melakukan Perubahan Nah kalau yang dua Tadi Saya melihat Sudah tergambar Bu Nurul Sudah ada rencana Perubahan-perubahannya Berapa-berapa Poin-poin itu Pak Amstrad juga ada Nah yang Pak Hadi ini Kayaknya Atau saya yang kelewatan Belum melihatnya Dimana ya Nah gitu Ya nanti Bisa di Tapi kalau diri ini Direncana ya Ini direncana program Dan kegiatan Oke kemudian Kembali ke Kepermasalahan Kayaknya Pak Hadi ya Kembali ke Kepermasalahan Mungkin dari Kelanjutan dari Permasalahan ini Pak Bisa jadi Pak Oke Nah sama seperti yang Ditanyakan oleh Pak Amsar tadi Ya jadi Belum melihat juga Pak Pak Amsar ya Pak Hadi ya Pak Amsar belum melihat juga Sama seperti saya Jadi Iku yang mana Yang mau Yang mau Ditingkatkan Persentase pencapaiannya Nah seperti itu Oke Overall semuanya Sudah bagus Pak Hadi tinggal Tambah sedikit itu saja Kekurangan Kita kasih tepuk salut Untuk Pak Hadi Tepuk salut 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 Salud 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 Lanjut kita siapa lagi Bu Ranti udah siap tadi Sudah bisa Bu Ranti Ya silahkan nih Bu Ranti Yang lain aja dulu Pak Oh yang lain aja dulu Bu Ana Yang siapa coba Oke kita coba Bu Ana Iya Ijin Pak Saya coba Pak Mohon koreksi Bapak Ariel Dan kawan-kawan Saya ngambil judul Implementasi manajemen Perubahan sektor Pabrik di Badan Kesetuan Bangsa Dan Politik Kota Kerabung Boleh Latar belakangnya Mungkin nih Manajemen perubahan Dibutuhkan oleh OPD Untuk menciptakan Tata kelola organisasi Yang lebih efektif Produktif Efisien Kreatif Sistematik Dan berpinergia Dengan meningkatkan Kualitas pelayanan publik Dalam hal ini Pelayanan prima Itu didukung oleh Seorang pemimpin Harus Berpengampuan Mengelola Perubahan Dimana pemimpin Mengidentifikasi Perubahan Yang terjadi Di lingkungan Kerja Kedua Menilai dampak Perubahan tersebut Terhadap efektivitas Pencapaian kinerja Dan relevansi Pelayanan yang diberikan Menentukan bentuk Perubahan Atau inovasi Yang tepat Dan menerapkan Di OPD Jadi Analisis masalah Tujuan dan kondisi Yang diinginkan Perubahan ini Agar dapat Mengimplementasikan Serta melakukan Asistensi Mengikuti Perkembangan tersebut Semua dengan Arahan Dan transformasi Yang dicanangkan Oleh pemerintah Kota Prabang Komitmen Dan perubahan Bersama Kepala Badan Sekretaris Kepala Bidang Kasubak Analis Kepidakan Serta PPKPA Komitmen Untuk memperbaiki Tata kelola Surat Menyorat Dan tata naskah Dinas Di Badan Kasbangkul Kota Prabang Komuli Analisis lingkungan Internalnya Di pemerintah Kota Prabang Komuli Sudah dicandangkan Sri Kandi Namun Ibadan Kasbangkul Terkendala Keterbatasan Sumber daya Manusia Sehingga Belum Terlaksana Kondisi Saat ini Surat Menyorat Dan tata naskah Dinas Di Badan Kasbangkul Belum Sempurna Dan tertata Baik Sehingga Perlu Dilakukan Perubahan Dengan Digitalisasi Strategi Dengan Meningkatkan Kemampuan Seluruh ASN P3K PHL Badan Kasbangkul Agar Melayu Digitalisasi Agar mudah Dalam Penggunaan Aplikasi Sri Kandi Tahapan Menentukan Dinasan Perubahan Menyinyat Keterbatasan Sumber daya Manusia Dinas Bangkul Dan Transformasi Yang Dicanakan Pemerintah Kota Prabu Mulai Tahapan Merencanakan Perubahan Satu Menyusun Format Tata Naskah Dinas Yang Perlu Disiapkan Untuk Dimasukkan Ke Dalam Aplikasi Sri Kandi Menugaskan Sumber daya Manusia Untuk Mengelola Sri Kandi Berupa Merupakan SK Badan Sebagai Admin Yang Bertanggung Gap Terhadap Implementasi Sri Kandi Menyiapkan Serana Prasarana Yang Dibutuhkan Di Sekretaria Dan Bidang Bidang Badan Kes Bangkul Agar Dapat Menyusupan Perubahan Digitalisasi Sudah Menyurat Meningkatkan Kompetensi Sumber daya Manusia Yang Ada Dengan Memberikan Sosialisasi Tanggungan Perubahan Digital Sudah Merah Data Ternis Kadir Di Lingkungan Badan Kes Bangkul Kota Prabu Mulai Dengan Memberikan Sosialisasi Dan Pelatihan Langsung Dengan Bekerjasama Politik Kota Prabu Mulai Yang Akan Dilaksanakan Yaitu Membentuk Tim Perubahan Yang Terdiri Sekretaris Kepala Bidang Dan Kasubak TU Tahapan Mengelola Transisi Melaksanakan Memonitor Implementasi Implementasi Kekrandi Melibatkan Seluruh Kepala Bidang Kasih Kasubak Seluruh Memastikan Keberlangsungan Pelaksanaannya Serta Mengukur Tingkat Keberhasilan Gunah Menonjol Dan Peningkatan Kinerja Di Tahap Penguatan Perubahan Badan Kasubak Akan Melakukan Komunikasi Dan Menjaga Hubungan Dengan Dinas Perustakaan Keaksifan Kota Prabu Mule Serta Dinas Komunik Kota Prabu Mule Guna Mensinergikan Dan Menghubung Perubahan Tata Kelola Pemerintah Di Kota Prabu Mule Dengan Kemajuan Penutup Dan Teknologi Dan Mengacu Pada Sasaran Renstra Badan Kasubak Kota Prabu Mule Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Yang Akuntabilitas Sudah Seharusnya Kita Menghubungi Peningkatan Di Sektor Pelayanan Publik Dengan Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Dan Pelayanan Publik Berbasis E-government Yang Bersifat User-friendly Innovative Simple One-way Stop Service Related Fast Field Safe And Open For Input Dengan Penarapan Transformasi Digital Berupa Pelayanan Penggunaan Aplikasi Candi Demikian Bapak Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Mungkin Saya Terima Pak Mohon Dikoresi Dari Pak Ariel Dan Kawan-kawan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Silahkan Bapak Ibu Ditanggapi Anggapannya Atau Responnya Gimana Terhadap Apa Yang Sudah Dikerjakan Oleh Bu Ana Silahkan Mungkin Pak Agus Ya Oke Oh Siapa Silahkan Pak Amsar Izin Pak Ya Silahkan Pak Amsar Dari Terima kasih Pak Atas waktunya Dari Pemaparan Ibu Haryana Ini Kami Sangat Apresiasi Pak Keinginan Ibu Haryana Ini Sudah Mimpinya Sudah Tinggi Pak Cuman Saya Khawatir Nanti Belum Didukung Oleh SDM Yang Ada Di Lingkungan Kespanan Polter Sendiri Kemarin Ibu Haryana Pernah Mengungkapkan Pemlajar Terdahulu Masih Banyak SDMS Belum Paham Di Digitalisasi Takutnya Nanti Ibu Haryana Berkeinginan Seperti Ini Tidak Didukung Oleh SDM Kalau Boleh Saran SDM Dulu Bu Kita Tingkatkan Agar Apa Yang Ibu Inginkan Mereka Bisa Membantu Itu Hanya Saran Bu Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Pak Amsar Bu Ana Ditanggapi Dulu Terima kasih Pak Amsar Masukannya Di Tahap Perencanaan Perubahan Kita Akan Menungguh Nanti SDM Yang Sudah Kami Pilih Ada Berapa Tiga Orang Yang Memang Betul Kita Memperbaikan SDM Ada Yang Tidak Melike Digital Kita Tinggalkan Yang Melike Digital Kita Rampul Saya Siapkan Tiga Orang Kasihan Kasihan Bu Ditinggalin Sudah Ikut Bintek Pak Sudah ikut Bintek Serikandi Tinggal kita Implementasi Yang Belum Mungkin itu Pak Amsar Terima kasih Masukannya Siap Bu Terima kasih Pada Ibu Ana Terima kasih Pak Amsar Yang telah Berikan Masukannya Bagus Masukkan Saran Pak Amsar Jadi Kembali Ke SDM Kalau Kita Lihat Pak Amsar Memang Sudah Ada Di Tahapan Perencanaan Bu Ana Menugaskan Untuk Mengelola Serikandi Mungkin Maksud Bu Ana Ini Yang Sudah Ikut Bintek Maksud Pak Amsar Ini Bu Ana Walaupun Dia Belum Ikut Bintek Tapi Diberdayakan Juga Mungkin Misalnya Dengan Cara Yang Sudah Ikut Itu Menularkan Ilmunya Kira-kira Gitu Pak Amsar Sehingga Nanti Pada Saat Misalnya Operator Berhalangan Jadi Program Itu Tidak Macer Jadi Misalnya Si A Sebagai Yang Ibu Ana Kasih tugas Sebagai Operator Si A Dan Si B Kita Tidak Kedepan Kedepannya Dia Berhalangan Dua-duanya Menyuruh Si C Belum Mumpuni Untuk Melakukan Itu Jadi Tetap Saran Pak Amsar Untuk Kita Masukkan Jadi Tetap Yang ini tetap Ibu Ana Tetap Menunjuk Mungkin Tapi Tapi Nanti Yang untuk Ininya Tetap Menyebarkan Ke yang lain Bukan Bukan Hanya Untuk Yang Dua Orang Kasian Kalau Ditinggalkan Kata Pak Amsar Baik Lanjut Kita Atau Ada Lagi Izin Pak Bagus Ya Mau Menanggapi Pak Agus Silahkan Bagus Izin Bapak Ibu Sekalian Saya Menanggapi Ibu Iryana Ya Ibu Iryana Ibu Ana Kami Tertarik Dengan Aplikasi Serikandi Jadi Kalau Aplikasi Serikandi Ini Memang Aplikasi Agenda Nasional Yang Wajib Kita Laksanakan Untuk Dipanggungi Saya Yakin Dengan Ibu Ibu Iryana Tadi Memang Untuk Mengandalkan Aksinya Perubahannya Sangat Luar Biasa Tetapi Untuk Lebih Kita Untuk Melaksanakannya Itu Harus Ada Dukungan Oleh Petinggi Kita Pemimpin Pemimpin Kita Itulah Sumbernya Tapi Kadang Kita Bekerja Kadang Di bawah Ini Sudah Semangat Tapi Di atas Mentah Untuk Aplikasi Serikandi Itu Wajib Mau Tidak Mau Karena Kami Juga Mengalami Di Kabupaten Lahat Selama Ini Memang Ada Pratuan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Dan SPBE Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nah Itu Yang Wajib Kita Langsanakan Makanya Di Lahat Kabupaten Lahat Ini Harusnya Itu Dilaksanakan Pada Tahun Sebelumnya Mengingat Kabupaten Kota Itu Sudah Dilaksanakan Kita Aplikasi Ini Wajib Kita Laksanakan Kalau Ini Tidak Dilaksanakan Maka Pemerintah Kabupaten Lahat Akan Dikenakan Sanksi Nah Itu Yang Kita Takutkan Jadi Alhamdulillah Kita Mindset Kita Memang Arti kata Dukungan oleh Pak Upati Itu Sangat Luar Biasa Itu Kita Jalan Ke Aplikasi Alhamdulillah Pak Untuk Kami Sementara Lagi Akan Launching Sikandi Segala Bentuk Surat Melalui Aplikasi Tidak Lagi Melalihat Kopi Itu Pertama Tujuannya Untuk Memudahkan Pekerjaan Yang Kedua Menghebat Kertas Itu Tidak Lagi Menggunakan Kertas Jadi Pak Bupati Memang Constan Karena Pj Alumi EPDN Jadi Arti kata Memang Update Data Itu Yang Kami Sangat Semangat Kami Juga Semangat Dia Semangat Rupanya Jadi Sama Seperti Intinya Adalah Pemimpin Yang Harus Memberikan Contoh Untuk Pada Bawah Saya rasa Itu Saja Yang Masukkan Terkami Terima Kasih Pak Masukkan Mungkin Nanti Saya Lebih Banyak Kontribusi Atau Sharing Dengan Pak Agus Kalau Mungkin Pak Agus Dibilang Itu Ini Sudah Dilukung Pak Oleh DJ Waling Kota Karena Kami Sudah Menggunakan SDDE Namun Hanya Beberapa Dinas Yang Belum Belaksanakan Termasuk Kami Kes Bangkol Belum Jadi Inovasi Saya Cepatnya Saya Lakukan Perubahan Di Bidang Dinas Dan Surat Menyurat Di Lingkungan Terutama Di Sekretariat Dulu Pak Karena Sekretariat Mengelola Surat Menyurat Karena Selama Ini Surat Menyurat Di Kami Ini Kadang-kadang Tidak Beraturan Arsipnya Dimana Penuh Orannya Ganda Kadang-kadang Itu Menjadi Dilema Untuk Saya Mengambil Perubahan Di Bidang Serikati Terima kasih Masukkan Sarannya Baik Terima kasih Kepada Pak Agus Terima kasih Kepada Bu Ana Ada Hal Yang Menarik Sampaikan Pak Agus Tadi Yang Pertama Tadi Bu Ana Dan Yang Lainnya Juga Kadang-kadang Kita Merasa Dalam Tanda Petik Merasa Pesimis Kita Sudah Bikin Bagus Tapi Kurang Mendapat Dukungan Dari Atasan Kira-kira Gitu Pak Agus Jadi Maksud Pak Agus Dikuatkan Dulu Dukungan Dari Atasan Itu Dukungan Dari Atasan Itulah Pentingnya Kita Membangun Jejaring Kerja Itu Bapak Ibu Nanti Jejaring Kerja Ini kan Ada hubungan Saran Pak Agus Ini kan Ada hubungan Dengan Agenda Kedua Ini Kita Membangun Jejaring Kerja Dalam Arti Kata Kemaren Itu Ada Kelompok Yang Kelompok Buklinggo Yang ada Istilahnya Promotor Kalau Lihat Kepuat Dan Stakeholder Itu Bisa Jadi Kita Masukkan Promotor Yang Mempunyai Pengaruh Dan Kepentingan Yang Besar Bagaimana Kita Selaku Agen Perubahan Itu Melakukan Komunikasi Dengan Pimpinan Ini Untuk Mendapatkan Dukungan Seperti Yang disenenggo Pak Agus Untuk Mendapatkan Dukungan Dari Atasan Jadi Makanya Saya Bilang Ini ada Kaitannya Dengan Mata Pelatihan Agenda Kedua Yang Strategi Komunikasi Kalau Kita Perdalam Lagi Materi Strategi Komunikasi Ada Strategi Strategi Dalam Berkomunikasi Jadi Terima kasih Pak Agus Sarannya Terima kasih Juga Pak Amsar Sarannya Pada Ibu Ana Dan Untuk Yang Bu Ana Saya Melihat Sama Seperti Tadi Bu Ana Ikunya Ketercapaian Ikunya Juga Belum Tergambar Tapi Kalau Untuk Ide Implementatif Ide Implementatif Sudah 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 Ada yang Ibu Sampaikan Tadi Ya Bahwa Ibu Akan Ini Ada Aplikasi Serikandi Untuk Mewujudkan SPBE Tadi Ya Tapi Ini Belum Berjalan Itu Sudah Sudah Termasuk Ide Juga Artinya Pak Nanti Ibu Akan Mengakukan Suatu Perubahan Bagaimana Untuk Menjalankan Serikandini Misalnya Nah Mungkin Ibu Punya Ide Ide Baru Caranya Gimana Cara Caranya Gimana Supaya Ini Dilaksanakan Aplikasi Ini Digunakan Caranya Gimana Cara Cara Yang Ibu Sudah Termasuk Inovasi Namanya Jadi Jangan Takut Bahwa Itu Bukan Inovasi Nah Ya Ini Saya Kok Banyak Masuk Ke Agenda Keempat Kalian Mendapatkan Duluan Ilmu Agenda Keempat Dari Kelompok Lain Jadi Inovasi Itu Tidak Harus Berbasis Menciptakan Sesuatu Yang Ada Artinya Tidak Harus Digital Memanfaatkan Aplikasi Yang Sudah Ada Itu Inovasi Jadi Apa Yang Ibu Ana Lakukan Sudah Inovasi Sebenarnya Aplikasi Sudah Give Tapi Ibu Ana Mau Bagaimana Ini Supaya Berjalan Mungkin Ada Punya Ide-ide Kreatif Caranya Gimana Yang Memungkinkan Ini Berjalan Aplikasi Ini Dipakai Ya Iya Saya pernah Membiming Dulu Ada Namanya Simaya Itu Tetap Diterima Ada Yang Kemarin Ada Yang Di Discom Sistem Informasi Perangkat SIPD Dia Mau Optimalkan Itu Semuanya Sudah Given Semua Artinya Dia Tidak Menciptakan Hal Yang Baru Bayangkan Saya Indonesia Raya Ini Kalau Kita Semua Peserta Pelatihan Membuat Aplikasi Begitu Banyak Aplikasinya Nanti Saya Indonesia Raya Ini Iya Misalnya Dari kita 40 Di sini Semuanya Aplikasi Dan 40 Aplikasi Belum Nanti Di Angkatan Yang Lain Di Pelatihan Yang Lain Gitu Oke Kita Kasih Tepu Aplos Tepu Anak Tepu Salud 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 Ada Lagi Yang Mau Menunjukkan Tugas Asinkronus Hasil Tugas Sinkronus 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 Bu Ranti Sudah Bisa Silahkan Santai 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 Kita Bukan Seminar Kita Belajar Nanti Sama Kurang Sehat Padanya Pak Sudah Pak Yang Main Aja Dulu Pak Siapa Siapa Pak Aku Coba Dulu Pak Ya Coba Dulu Pak Ya Karena Kita Bukan Minyak Kayu Putih Kalau Minyak Kayu Putih Kan Buat Anak Kau Coba Coba Kalau Sehat Dari Mukanya Kurang Sehat Canya Di sini Sesuai Kita Program Dari Pemerintah Pusat Pak Kita Mencoba Untuk Smart Government Smart ASN Jadi Kita Mau Coba Digitalisasi Dokumen Melalui E-Office Pada NAS PUPR Kota Prabu Mulih Di sini Dijelaskan Keperhasilan Pembangunan Pemerintah Kota Prabu Mulih Didasarkan Pada Data Dan Informasi Yang Akurat Serta Dapat Dipertanggungjawabkan Untuk Mendukung Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Serta Pengendalian Pembangunan Berkualitas Efektif Dan Efisien Berkeadilan Dan Berkelajutan Serta Terukur Secara Tematik Holistik Integratif Dan Spasial Maka Diperlukan Data Yang Akurat Terpadu Bermanfaat Akutan B Akutabel Dan Berkesinambungan Agar Mudah Diakses Oleh Pengguna Data Sebagai Dasar Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Serta Pengendalian Pembangunan Sistem Informasi Menggunakan E-Office Sebagai Pendukung Keberhasilan Pembangunan Pemerintah Kota Prabu E-Office Juga Mempermudah Penyimpanan Pengelolaan Data Di dalam Suatu Kantor Karena Data Menjadi Integritas Dengan Membangun Database Sehingga Data Yang ada Akan Saling Terhubung Dan Saling Menjadi Kesatuan Utuh Yang dapat Memberi Informasi Anggota Instansi Atau Organisasi Disini Saya Menggunakan Analisis WOT Kekuatannya Satu Dukungan Dari Kepala Daerah Dua Peraturan Daerah Kota Prabu Muli Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Prabu Muli Dan Peraturan Pengalik Kota Prabu Muli Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Urayan Tugas Dan Fungsi Urusan Pemerintah Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dinas Daerah Kota Prabu Kelemahannya Disini Pak Balik lagi Kata Pak Siapa Kembali Tadi Pak Lupa Rendahnya Kesadaran Pegawai Akan Pentingnya Data Dan Informasi Yang Terintegrasi Dan Real Time Bahwa Optimalnya Bank Data Belum Optimalnya Bank Data Peluang Atau Opernitinya Yaitu Satu Memberikan Kemudahan Pengaksesan Yang Bisa Dilakukan Dimana Saja Tanpa Terbatas Ruang Dan Waktu Adanya Kerjasama Antardinas Dalam Ringkuk Pemerintah Kota Prabu Muli Dan Antar Pemerintah Kota Prabu Muli Dengan Tihak Swasta Data Dan Informasi Yang Terintegrasi Dan Sudah Untuk Diakses Sebagai Bahan Pengambil Keputusan Ancamannya Satu Terhambatnya Pengambilan Keputusan Karena Data Dan Informasi Yang Belum Up to Date Dua Penyimpanan Daya Dengan Dokumen Hard Coffee Dapat Mengakibatkan Kemungkinan Terjadinya Kehilangan Duplikasi Dan Biaya Yang Lebih Besar Hasil Dari Analisis SWOT Ini Pak Satu Pelacakan Data Dan Informasi Dua Distribusi Dan Penganggendaan Tiga Notifikasi Empat Pencarian Implementasinya Satu Input Surat Masuk Kedalam Aplikasi Dua Melakukan Input Surat Keluar Kedalam Aplikasi Tiga Mengetahui Dokumen Yang Telah Diproses Empat Mengetahui Dokumen Yang Belum Diproses Lima Pejabat Dapat Menanggapi Surat Masuk Atau Keluar Dan Menindak Lanjuti Atau Melakukan Disposisi Secara Digital Enam Mengetahui Tidak Lanjut Atau Disposisi Surat Masuk Keluar Secara Digital Dari Di Atas Pak Penutupnya E-Office Sebagai Pendukung Dalam Pembangunan Pemerintah Kota Prabu Muli Berdasarkan Pada Data Yang Akurat Mutahir Terpadu Bermanfaat Akuntabel Dan Berkesinambungan Agar Mudah Diakses Oleh Pengguna Data Sebagai Dasar Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Serta Pengendalian Pembangunan E-Office Dapat Membantu Tersedianya Data Dan Informasi Secara Digital Pada Tingkat Pimpinan Dan Lima Bagian Yang Ada Dinas PUPR Pak Dimana Lima Bagian Itu Ada Bina Marga Cipta Karya Program Pertanahan Dan Tata Ruang Dinas PUPR Kota Prabu Muli Yang Terintegrasi Terlaksananya Penyusunan Data Kearsipan Yang Lengkap Dan Akurat Serta Digital Pada Tingkat Pimpinan Pejabat Administrator Pala Subbagian Dan Pelaksanaan Saya rasa Cukup sekian Pak Kaparan Dari Saya Ini Tinggal Menunggu Tanggapan Mungkin Dari Pak Agus Pak Yang Lebih Paham Mengenai Serikadi Itu Dapat Cukup Siap Pak Mohon Maaf Bila Ada Kata Yang Salah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Kepada Bu Lenggo Atas Paparannya Tuh Requestnya Bu Lenggo Pak Agus Dia minta Silahkan Karena juga Serikadi Berhubungan Serikadi Pak Surat Menyurat Ini Oke Izin Pak Izin Pak Aril Kenapa Bu Ana Izin Pak Aril Kalau saya Menyimak Paparan Bu Lenggo Ini Saya ingin Kembali Ke Pak Agus Mungkin Dari Paparan Tadi Saya Simak Masalah Tata Naskah Apakah Beda Dengan E-Ovis Dengan Serikandi Mungkin Pak Agus Yang lebih Tahu Teknisnya Mungkin Kita Pak Terima kasih Pak Ibu Ana Mau Tanya Ke Bu Lenggo Apakah Beda E-Ovis Dengan Serikandi Yang jawabnya Pak Agus Dia minta Yang jawabnya Pak Agus Karena Request Bu Lenggo Izin Bapak Ibu Sekalian Bukan Saya Ahli Dalam Bidang Aplikasi Bukan Lu Tapi Saya yakin Di Prabu Muli Sudah Duluan Aplikasi Serikandinya Nah Dan Untuk Kabupaten Yang lain Sudah Duluan Untuk Aplikasi Serikandi Kami Di Lahat Ini Tahun Baru Menjalankan Di tahun Ini Karena Begitu Kami Masuk Di Dinas Keaksipan Di Bulan Juli Tahun 2003 Itu Ada Program Nasional Yaitu SPB Tadi Proton Perhiden Tentang Pelaksanaan Aplikasi Serikandi Itu Belum Dijalankan Di Pemirsa Kapil Lahat Tahun Ini Tahun 2004 Saya Anggarkan Pak Pertama Adanya Kegiatan Sosialisasi Dulu Kepada UPDPD Sedatuk Kita Praktek Andri Kejaharta Melalui Pelatihan Pelatihan Di Tahun Ini Di Tahun Di ABT Maupun Di Tahun 2024 Artinya Kami Masih Dalam Proses Dalam Proses Untuk Pembuatan Serikandi Nah Untuk Itu Kita Pada Waktu Itu Kami Melapor Pj Pak Bupati Pak Bupati Rasul Respon Dia Sangat Bagus Sekali Saya Minta Dilahat Harus Begini Harus Online Semua Jadi Arti Kata Begitu Ada Respon Bupati Kami Langsung Tanggap Dengan Nyambung Setelah Nyambung Kami Setelah Mengadakan Sosialisasi Pada OPD Pada Bulan 2 Februari Pada Itu Pak Kita Mengendang Yang Intinya Langsung Praktek Serikandi Untuk Di Bulan 3 Ini Kami Akan Menerapkan Arti Kata Launching Dulu Dilaunching Oleh Bupati Mungkin Di Awal Bulan 4 Itu Harus Semua OPD Yang Ada Di Kepenulahan Harus Menggunakan Aplikasi Serikandi Nah Saya Jelaskan Dulu Aplikasi Serikandi Adalah Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Dan Terintegrasi Nah Memang Pemerintah Menuncurkan Aplikasi Ini Adalah Satu Data Mungkin Banyak Aplikasi Aplikasi Yang Lain Tapi Pemerintah Ini Satu Data Bukan Tidak Menutup Kepungkinan Yang Aplikasi Aplikasi Tidak Baik Bukan Tapi Ini Mempunyai Satu Data Memang Pemerintah Satu Pertama Untuk Sistem Pemerintahan Yang Berpasi Elektronik Dan Kedua Untuk Menyimpan Arsip Jadi Kita Ada Dua Menyimpan Arsip Malah Digitalisasi Pertama Kita Dalam Surat Menurut Yang Kedua Kita Adanya Arsip Setiap Di OPD Pasti Ada Arsip Supaya Arsip Tidak Hilang Banyak Sekarang Arsip Banyak Di OPD Di mana-mana Dianggap Tidak Penting Karena Sering Dibuang Mungkin Arsipan Dokumen Dokumen Ada 10 Tahun Ada 5 Tahun Ada Mungkin Lebih Dari Itu Itu Harus Ada Di Namanya Ada Pemusahaan Arsip Atau Penyusunan Arsip Tentunya Penyusunan Arsip Ini Harus Melalui Regulasi Melalui Perda Atau Dan Peraturan Lainnya Nah Begitu Juga Tempat Penyimpanan Nah Tempat Bayangkan Kita Harusnya Ada Gudang Arsip Dan Dimasukkan Dalam Gitalisasi Pak Jadi Kita Melihat Itu Arsip Tidak Lagi Melihat Mencari Seperti Manual Tapi Kita Melihat Di Aplikasi Nah Jadi Data Arsip Kita Dimasuk Aplikasi Serikandi Jadi Misalnya Kita Mencari Data Nah Itu Bisa Bahkan Masyarakat Umum Itu Bisa Juga Membuka Data Tersebut Jadi Ada Dua Yang Saya Katakan Bahwa Serikandi Ini memang Agenda Nasional RPJMN Di Tahun 2019 Sampai 2023 Memang Pak Jokowi Pada Presiden Bada Itu Artinya Ada Untuk Sistem Pemerintahan Yang Posen Dan Kedua Untuk Penyimpanan Data Arsip Melalui Digitalisasi Saya Rasa Itu Saja Pak Penyimpanan Kami Bukan Kami Sebagai Ahli Bukan Kami Artinya Balu Memproses Alhamdulillah Untuk Serikandi Alhamdulillah Dukung Pemimpin Kita Artinya Segala Sesuatu Ini Berkat Dukungan Bupati Juga Kalau Tangsa Pemimpin Kita Tidak Akan Menjalankan Atau Melaksanakan Adikasi Serikandi Ini Selesai Itu Saja Yang Dapas Sampaikan Wassalamualaikum Warah Wabarakatuh Terkait Dengan Yang Ditanyakan Bu Ana Tadi Gimana Pak Agus Halo Pak Saya Menambahkan Sedikit Pak Oke Ya Saya Menambahkan Sedikit Untuk Yang Disapply Pak Agus Kalau Masalah Opis Pak Di sini Kalau Opis Itu Untuk Arsip Semacam Arsip Perbedaan Opis Sama Serikandi Serikandi Itu Bisa Menanda Tangan Secara Elektronik Pak Terus Untuk Legalitas Untuk Deposisi Untuk Ini Kita Tidak Harus Berkatak Buka Sedangkan Opis Ini Untuk Penguruan Data Saja Pak Ini Data Terus Terus Berdasarkan Data Akurat Akurat Terpadu Dan Aku Tampil Itu Semacam Untuk Arsip Opis Ini Semacam Gudang Tapi Melalui Aplikasi Kalau Opis Tapi Kalau Untuk Serikandi Itu Banyak Gunanya Pak Terutama Untuk Menantangkan Secara Elektronik Deposisi Surat Melalui Elektronik Itu Pak Saya Cuma Menambahkan Itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Oke Jadi gitu ya Bu Ana ya Ditanggapi oleh Pak Ana tadi Pak Akhir Terima kasih Pak Akhir Baik kita Lihat Yang Bu Linggo ya Jadi Harapannya Kedepan Sudah tergambar Disini Bu Linggo ya Bu Linggo Ingin E-office ISPUPR itu E-office Kalau kita Lihat disini Pas yang dipaparkan Ibu ini Bukan hanya Di sekretariat Ibu ya Ya kan Membatas Di lima bagian Di lima Bidang ya Bidang itu Ya Betul Pak Jadi bukan Bukan hanya Di sekretariat Jadi hubungannya Kalau kita Lihat Kalau saya Menanggapi Yang Bu Bu Linggo Ini lebih Luas lagi Dari Serikandi Kayaknya ya Aplikasi yang Serikandi Yang sudah ada Bukan Pak Kayaknya ini Lebih Mengecil Karena ini Khususus Untuk di dinas VFPR Pak Khususus di dinas Kalau Serikandi Kan di seluruh OPD Ya bukan Maksudnya Kalau Isi yang dikatakan Pak Haya tadi Isi dari Serikandi Itu kan Surat menyurat Kan Ya Jadi kita Coba memang E-office ini Masih untuk Surat menyurat Electronic office Jadi untuk Penandatangan Elektronik Sama seperti Serikandi Kurang lebih Seperti itu Tapi balik lagi Untuk Susunannya Kan Kita Lewat Digitalnya Dari Yang Staf pelaksana Pembuatan Suratnya Dicek Cardbitnya Nanti dia ngecek Secara Digital Jadi nanti Setuju Atau Enggaknya Balik lagi Seperti tadi Pak Kita Melalui Digital Jadi Kalau Pak Cardinnya Atau Cardbitnya Sedang DL Kan Bisa Melalui Digital Pak Enggak Perlu Menunggu Orang Yang Ada di Kantor Jadi Lebih Fleksibel Dan Lebih Mempercepat Waktu Efisiensi Waktu Jadi Benar-benar Timenya Tadi Dijalankan Seperti Oke Baik Nah Ini Kalau kita Lihat disini Yang Bu Lenggo Ini Ya Bu Lenggo Tadi Sudah ada Juga Swot Saya Lihat Ada Kelemahan Tadi Ada 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 Kemudian Juga Oke Nah Coba Lihat Dari Atas Ada Dari Atas Sekali Dari Atas Sekali Nah Mungkin Kita Perutama Lagi Dari Pencapaian Ikut Tadi Bu Ya Karena Untuk Melihat Kinerja Organisasinya Ya Bapak Ibu Kalau Di Di OPD Kan ada Ini Ada Apa Namanya Itu Monep Ya Ada Laporan Monep Ya Ada Laporan Monep OPD Ya Mungkin Bisa Dilihat Disitu Pencapaian Ikunya Mungkin Bisa Lihat Disitu Nanti Ya Nggak Atau Dari 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 Masing-masing OPD Kan Ada Per Teri bulan Biasanya Nah Teri bulan Nah Mungkin Yang itu Bu Nurul Yang Dilihat Ya Misalnya Bu Nurul Teri bulan Kalau misalnya Kita mulai Nanti Aksi perubahannya Mulainya Bulan Juni Mei Juni 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 Jadi Bisa Dilihat Di Laporan Modat Teri bulan Kedua Disitu Bisa Tergambar Pencapaian Ikunya Yang 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 Perlu Ditingkatkan Ketercapaiannya Mereka Nanti Kaitkan Dengan Kinerja Kinerja Di Organisasinya Oke Nah Ini Kalau Kita Lihat Disini Ide Udah Bagus Ini Bu Bu Lenggo Udah Bagus Artinya Sudah Ada Analisis Wodnya Juga Sudah Ada Ide Ide Implementatif Langsung Ke E-Office Langsung Ke E-Office Kalau Yang Sebelumnya Kan Ada Beberapa Ide Dulu Baru Nanti Yang Kira-kira Stressing Kalau Bu Linggo Mungkin Langsung Ke E-Office Cuma Tinggal Penambahan Itu Penambahan Bahwa E-Office Ini Untuk Meningkatkan Kinerja Mana Dalam Hal Pencapaian Ikut Yang Mana Nanti Kan Bisa Bisa Juga Kita Lihat Nanti Pas Sekali Kalau Memang Dia Tribulan Kata Bu Nurul Artinya Kita Lihat Nanti Ada Nanti Peningkatannya Dengan Adanya Perubahan Ketelakuan Ada Peningkatan Di Tribulan Berikutnya Seperti Itu Oke Baik Bapak Ibu Mohon Maaf Tidak Semuanya Bisa Tampil Karena Keterbatasan Waktu Mohon Maaf Tidak Semuanya Bisa Tampil Karena Keterbatasan Waktu Bapak Ibu Saya Hanya Sedikit Mengingatkan Bapak Ibu Kita Mereview Bahwa Tadi Ada Saran Pak Agus Tadi Tentang Keatasan Tadi Kemudian Hubungan Tugas Kemarin Yang Di Kelompok Ibu Lenggo Ada Yang Berhubungan Ibu Lenggo Bagi Empat Kuadran Mungkin Saya Rasa Supaya Bapak Ibu Bisa Menambah Wawasan Tentang Jangan Sampai Nanti Terngiang Kembali Yang Rombongan Buk Linggo Tiga Kelompok Itu Kan Membahas Tentang Ada Istilah Promoter Dan Sebagai Itu Sampai Bapak Ibu Nanti Penasaran Maksudnya Apa Mungkin Saya Perlu Sedikit Mengingatkan Kembali Yang Ini Jejaring Jaring Kerja Ini Bapak Ibu Gak Apa Bapak Ibu Nah Oke Nah Yang Ini Bapak Ibu Nah Ini Nah Ini Yang Yang Nah Yang 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 Dikatakan Jadi Nanti Ketika Bapak Ibu Bangun Jejaring Kerja Kemudian Dikelompokkan Stakeholdernya Stakeholdernya Bapak Ibu Kelompokkan Bapak Ibu Kelompokkan Pengelompokkan Ini Berdasarkan Empat Kuadran Ini Bapak Ibu Nah Bisa Berdasarkan Empat Kuadran Ini Ya Jadi Kalau Bapak Ibu Belajar Garis Bilangan Kita Belajar Matematika Dulu Bapak Ibu Jadi Kalau Dia Kesini Ke Kanan Ini Garis Bilangan Kalau Dia Ke Kanan Plus Sini Kan Kesini Minus Negatif Sini Positif Sini Negatif Kan Ke Atas Positif Ke Bawah Negatif Nah Ini Kita Kuadran Kita Anggap Saja Bahwa Yang Ke Atas Garis Vertikal Ini Ini Adalah Berbicara Tentang Influence Pengaruh Pengaruh Atau Powernya Atau Kekuatannya Ya Pengaruhnya Sedangkan Disini Berhubungan Dengan Minat Atau Kepentingannya Interest Maka Kalau Kita Bagi Empat Yang Posisi Disini Bapak Bapak Bisa Bisa Lihat Krusel Saya Bisa Kelihatan Ya Pengaruh Disini Artinya Dia Sama Sama Tinggi Disini Tinggi Disini Tinggi Artinya Orang Orang Yang Kita Masukkan Ke Kelompok Ini Dia Punya Pengaruh Yang Sangat Tinggi Manfaat Atau Kepentingan Bagi Dia Sangat Tinggi Nah Seperti Itu Bapak Ibu Ya Misalnya Ini Katakan Pak Agus Tadi Misalnya Atasan Kita Kepala Dinas Pengaruhnya Sangat Tinggi Karena Kata Pak Agus Tadi Agak Susah Berjalan Kalau Tidak Mendapat Dukungan Dari Atasan Makanya Pengaruhnya Tinggi Kan Nah Minatnya Atau Kepentingnya Tinggi Tidak Kalau Menurut Bapak Ibu Penting Oh Tinggi Ini Minatnya Ya Atau Manfaat Yang Dia Dapat Tinggi Karena Kalau Ini Berhasil Perubahannya Berhasil Maka Nanti Bisa Mengangkat Apa Ya Nama OPD Juga Yang Dia Pimpin Masukkan Ke sini Masukkan Ke Promotors Jadi Promotors Ini Dia Memiliki Minat Yang Tinggi Pengaruh Tinggi Sedangkan Ke sini Ke belakang Ini Minatnya Tinggi Tapi Manfaatnya Kecil Namanya Laten Kelompok Ini Kelompok Laten Kelompok Ini Namanya Kelompok Kelompok Laten Nah Dimana Kelompok Laten Ini Ini Tadi Pengaruhnya Tinggi Tapi Dia Punya Kepentingan Atau Punya Manfaat Yang Rendah Yang Bisa Di Itu Kelompok Laten Kemudian Ada Kelompok Yang Ketiga Itu Apatetik Apatetik Ini Apa ya Dia Tidak Pengaruhnya Rendah Kepentingan Juga Rendah Tapi Dia Terlibat Nah Gitu Tapi Dia Terlibat Terlibat Perubahan Yang Kita Lakukan Sedangkan Yang Keempat Itu Pengaruh Rendah Dan Juga Dia Punya Kepentingan Yang Tinggi Nah Ini Penjelasannya Oke Nah Bapak Ibu Yang Ini Nanti Yang Ini Nanti Ini Kan Bapak Ibu Masukkan Tapi Nanti Di Aksi Perubahan Bapak Ibu Nanti Yang Bapak Ibu Masukkan Diaksi Perubahan Bapak Ibu Nanti Oke Bapak Ibu Silahkan Langsung Saja Di Download Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Mau Perdalam Lagi Ya Ini Yang Saya Paparkan Sekilas Tadi Bapak Ibu Ada Di kolom Chat Ya Ada Di kolom Chat Itu Ada Dua Silahkan Bapak Ibu Ya Oke Bapak Ibu Kita Lanjutkan Sedikit Penjelasan Tugas Untuk Mana ya Penjelasan Tugas Ini Hari ini Tugas Bapak Ibu Agak Ringan Bapak Ibu Iya Saya Nggak Mau Ngasih Yang Berat Berat Lagi Cukuplah Yang Kemarin Yang Berat Tugas Hari Kedua Agak Berat Kalau Untuk Tugas Hari Ketiga Ini Agak Ringan Bapak Ibu Saya Kasih Tugas Agak Ringan Ya Takut Nanti Bu Ana Nanti Nggak Enak Badan Laju Nggak Enak Badan Betul Takut Nanti Jadi Tugas Hari Kelimabel Ini Agak Ringan Bapak Ibu Nanti Saya Share Di Di Kolom Chat Ya Jadi Supaya Bu Bukan Bu Ana Bu Ranti Jadi Biar Bu Ranti Bandanya Fit Ya Tugasnya Ringan Bapak Ibu Tugasnya Cuma Satu Juga Cuma Satu Tugas Kelompok Dimana Bapak Ibu Saya Minta Untuk Menelaas Studi Kasus Smart Government Ya Pelajari Kasus Yang Diberikan Satu Kelompok Satu Krasus Kemudian Bapak Ibu Silahkan Browsing Di Internet Untuk Mendapatkan Informasi Yang Sebanyak Banyaknya Kemudian Bapak Ibu Identifikasi Faktor Kunci Dalam Kasus Tersebut Poin Poin Kemudian Bapak Ibu Baru Bapak Ibu Melihat Di tempat Masing-masing Identifikasi Perbedaan Dan Persamaan Apakah Apakah Ada Perbedaan Dan Persamaan Pelayanan Yang Ada Di Kasus Dengan Yang Di Instansi Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Buatlah Lesson Learn Lesson Learn Ini Nanti Bapak Ibu Akan Lebih Banyak Lagi Di Studi Lapangan Nanti Lesson Learn Itu Apa Yang Bisa Kita Dapat Apa Yang Bisa Kita Ambil Apa Yang Bisa Kita Ambil Atau Kita Adap Ataupun Kita Adapt Ataupun Kita Adopt Apa Yang Bisa Kita Adopsi Ataupun Yang Bisa Kita Adaptasi Itu Lesson Learn Oke Pembagian Kelompoknya Kelompok Satu Itu Ada Pak Agus Bu Nurul Aini Dan Ada Pak Hadi Kasusnya Ini Ada Deskui Singkat Dari Kasusnya Berbicara Tentang Penderapan Ekios Di Kota Surabaya Kota Surabaya Mempunyai Aplikasi Ekios Masyarakat Dapat Mengajukan Permohon Jasa Publik Serta Perizinan Dalam Bentuk Tanpa Perlu Mengurusnya Dengan Berpindah Oke Kemudian Kelompok Dua Ada Pak Oktavianus Pak Oktah Ada Pak Amsar Ada Bu Ranti Kasusnya Ke Bandung Ya Kalau Pak Agus CS Itu Ke Surabaya Pak Oktah Ini Ke Bandung Ya Itu Berbicara Tentang Aplikasi Besar Smart City Yang Ada Di Kota Pemerintah Kota Bandung Silahkan Nanti Di Browsing Informasi Banyak Banyak Nanti Didiskusikan Sesuai Dengan Poin Poin Yang Ada Di Atas Tadi Kelompok Tiga Ada Bu Lenggo Ada Pak Ahiyar Dan Juga Ada Bu Ana Ini Ke Jogja Kelompok Tiga Ke Jogja Coba Dilihat Penerapan Atau Pemanfaatan Aplikasi Jogja Istimewa Jogja Istimewa Juga Jogja Smart Service Kemudian Silahkan Didiskusikan Di Kelompoknya Dengan Melihat Poin Poin Yang Ini Bapak Ibu Poin Poin Kedua Poin Ketiga Dan Poin Kedua Ketiga Dan Keempat Tiga Poin Ini Bapak Ibu Nah Dengan Melihat Tiga Poin Ini Ya Oke Baik Bapak Ibu Sampai Disini Bapak Ibu Ada Yang Mau Ditanyakan Silahkan Tentang Tugas Asinkronus Saya Masukkan Di chat Tugasnya Silahkan Di download Ijin Pak Ya Silahkan Bapak Saya Koresi Nama saya Itu bukan Hadi Wijaya Tapi ada A A Titik Hadi Wijaya Siap 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 Yang jelas Ini Aja Pak Nanti Pak Yang jelas Nanti Perhatikan Betul Di Pada Saat Untuk Biodata Disertifikat Pak Nah Itu Maksud saya Pak Nanti Nanti Nggak Sinkron Kalau ini Kita Masih Berhubungan Juga Dengan Proses Pembelajaran Pak Pak Adi Karena Di Sertifikat Beda Nama Ya Pak Bersyaratan Benar Benar Pas Nampu Ini Ada Adi Sertifikat Aman Pak Adi Nanti Kita Lihat Juga Pada Penulisan Sertifikat Ada Form Oke Bapak Ibu Sudah Saya Taruh Di Chat Itu Tugas Asinkronus Hari Ini Agak Ringan Kan Berat Ringan Ini Iya Oke Apalagi Bu Kelompok Tiga Ada Bu Ana Dengan Bu Lenggo Satu Tempat Kan Bisa Sambil Nongkrong Nongkrong Itu Bapak Ibu Tugas Asinkronus Hari Ini Ringan Saja Saya Tidak Tidak Banyak Yang Tugasnya Tidak Tidak Tugas Individu Kalau Kemarin Tidak Ada Tugas Kelompok Kalau Hari Ini Tugas Individu Baik Bapak Ibu Saya Rasa Cukup Sebelum Saya Tutup Silahkan Bapak Ibu Kalau Ada Yang Mau Disampaikan Ada Pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Terima kasih Terima kasih Semuanya Bapak Ibu Demikian Pembelajaran Virtual Classroom Kita Untuk Sinkronus Ketiga Pada Agenda Kedua Hari Ini Terima Kasih Atas Partisipasinya Bapak Ibu Mohon Maaf Kalau Ada Kesalahan Mohon Maaf Juga Karena Keterbatasan Waktu Ada Beberapa Peserta Yang Tidak Memaparkan Mohon Maaf Dulu Jangan Sampai Nanti Kalau Kata Angplemang Beruntuhan Aku Bikin Capek-capek Tapi Tidak Dipaparkan Takutnya Nanti Marah Laptopnya Dibanting Sayang Laptopnya Pak Untuk Tugas Kelompok Kita Tidak Ada Paparan Tugas Kelompok Hari Ini Nanti Langsung Saya Periksa Untuk Memberikan Penilaian Tidak Ada Paparan Karena Ini Adalah Sinkronis Kita Terakhir Di Agenda Kedua Kita Ketemu Lagi Nanti Bapak Ibu Di Agenda Keempat Secara Klasikal Digabung Kelompok 1, 2, 3, 4 Nanti Pembelajaran Dengan Saya Berbicara Tentang Agenda Keempat Aktualisasi Kinerja Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja Demikian Pembelajaran Kita Bapak Ibu Terima Kasih Mohon Maaf Saya Akhiri Dengan Ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon Izin Bapak Ibu Saya Leave the room Sampai Jumpa Di Agenda Keempat Kita Bye 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 Bye